hai oke kembali lagi dengan kapasitas nah di video kali ini saya dapat projek yaitu dibuatkan mesin absensi yang dimana mesin absensinya ini bisa dimonitoring lewat web ya jadi ada jam masuk dan jam keluarnya nanti tampil di sini masukkan keluar terus kemudian juga nanti ada notifikasi whatsapp yang dikirimkan ke orang tua dengan untuk identifiernya berupa kartu RFID ya di sini dan di sini kontrolernya saya menggunakan ISP32 dimana ISP32 yang saya gunakan yaitu dengan adanya tambahan antena eksternal nah dengan adanya tambahan antena eksternal ini jarak jangkauan wifi nya lebih luas meskipun routernya jaraknya jauh jadi bisa menangkap wifi ke ISP32 nya ini bisa lebih luas ya untuk lingkupnya dan di sini juga ada LCD 16x2 untuk indikatornya nah sebenarnya saya sudah buat untuk mesin absensi bisa dilihat saja di video saya di channel saya kapasitas nah di situ ada beberapa macam mesin absensi yang saya buat nah tapi untuk mesin absensi kali ini dia bisa mengirimkan notifikasi ke whatsapp ya nah ini saya berikan contoh dua whatsapp dimana dua nomor whatsapp ini sudah saya daftarkan jika misalkan kartu tak RFID ini terbaca maka dikirimkan di hp1 lalu kalau misalkan kartu tak RFID ini terbaca nanti dikirimkan ke nomor yang sudah didaftarkan sebelumnya nah dan di sini pun juga ada buzzer sebagai indikator setelah kartu itu di tabkan ya nah nanti datanya itu masuk di webnya ini ya lalu masuk juga di notifikasi whatsapp ini jadi dia masuknya nanti ada nama kelasnya dan waktu dia masuknya itu jam berapa ya waktu masuk atau waktu keluar nah ini pun juga sebenarnya ada tombol tapi di sini tidak saya gunakan tombolnya nanti saya rubah pakai menggunakan kabel ini untuk tombolnya jadi tinggal ditancapkan di pinnya seperti itu untuk merubah modenya jadi ada mode masuk sama untuk mode keluarnya ya nah terus secara saya akan tunjukkan untuk cara kerjanya ya nah ini saya coba untuk mode masuk terlebih dahulu saya akan tempelkan kartunya nah saat saya tempelkan LCD berupa absensi berhasil nanti dia akan mengirimkan whatsapp ke nomor yang sudah didaftarkan ini ya nah ini whatsappnya baru masuk dengan nama peki setiawan kelas belah setelah melakukan absen masuk pada waktu ada tanggalnya dan ada jamnya nah jadi dia akan mengirimkan pesan seperti ini di whatsappnya terus untuk tampilan webnya nah nanti dia akan muncul seperti ini ya ada nomor taknya terus namanya kelasnya tanggal dan dia masuknya jam berapa seperti itu nah ini untuk kartu yang ini ya sekarang saya coba kartu lain menggunakan keychain nah saya tempelkan absen berhasil berarti ini untuk hp yang ini ya tinggal kita tunggu pesan whatsappnya masuk ya nah ini pesannya juga sudah masuk nah pesannya juga sama dengan nama tarik halilintar kelas belah telah melakukan absen masuk pada waktu jam dan tanggal sekian nah jadi setiap identifikasi kartunya nanti namanya kan pasti berbeda-beda makanya tergantung dari identifikasi dari kartunya ini tadi yang sudah didaftarkan sesuai nama kelas dan nomor WA nya yang sudah didaftarkan WA dari orang tuanya tentunya ya nah terus nanti juga masuk di webnya juga disini nah ini masuk untuk tarik halilintar masuknya jam sekian nah ini untuk yang versi mode masuk ya sekarang kita akan coba untuk yang mode keluarnya untuk versi yang keluar itu nanti disini ada tulisannya mode keluar ya jadi berbeda dengan mode masuk ini untuk mode keluarnya jadi untuk absen misalkan absen check out nya lah istilahnya ya nanti juga prinsipnya sama dia akan mengirimkan notifikasi WA ke sini sebagai tanda bahwa dia sudah pulang jam sekian dan tanggal sekian nah tadi kan untuk masuknya jam tanggal sekian dan jam sekian seperti itu ya nah nanti pun juga masuknya di tabel sebelah sini untuk jam keluarnya ya nah sekarang saya akan coba tempelkan kartunya saya tempelkan yang kicin dulu nanti akan masuk di hp yang ini ya sudah ditentifikasikan nah ini sudah berbunyi tinggal tunggu untuk pesan whatsapp nya masuk nah ini pesan whatsapp nya sudah masuk dengan nama Torik Halilintar juga kelas belas telah melakukan absen keluar pada waktu tanggal sekian dan jam sekian nah jadi ada keterangannya nah ini dia saat masuk dan dia saat keluar ya nah ini untuk yang kicin tadi terus ini nanti juga masuknya disini nah bisa dilihat di webnya di tab sebelahnya baris sebelahnya sini ya dia masuknya untuk jamnya nah terus kemudian untuk kartu yang selanjutnya ini yang kartu yang hp ini saat ditetakan nah absen berhasil tinggal tunggu nanti pesan whatsapp nya masuk nah ini pesannya sudah masuk disini pesan wa nya dengan nama lalu diikuti dengan kelas yang sudah ditetakan lalu keluarnya pada tanggal sekian dan jamnya sekian nah disini pun di webnya dia juga sudah masuk nah jadi notifikasinya menggunakan whatsapp dan untuk monitoring keseluruhan absensinya itu bisa menggunakan web nah webnya ini bisa menggunakan hosting ataupun localhost ya nah jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari alatnya yaitu mesin absensi menggunakan RFID dan nanti mesin absensinya bisa mengirimkan notifikasi whatsapp ke orang tua dan bisa dimonitoring lewat web juga ya mesin absensinya dengan kontrolernya ini menggunakan ysp32 dimana ysp32 ini berbasis menggunakan wifi jadi tidak perlu menancapkan kabel ethernet ke alatnya jadi cukup mengkoneksikan wifi nya nah jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari alatnya nah bagi teman-teman yang berminat untuk dibuatkan bisa saja langsung chat di shopee atau tokopedia saya atau teman-teman DM saja di instagram mau dibuatkan projeknya seperti apa beda dari ini juga bisa atau dibuatkan projeknya seperti ini juga bisa ya teman-teman nah jadi teman-teman tinggal langsung chat saja di shopee tokopedia atau instagram saya tinggal dijelaskan mau dibuatkan projek seperti apa ya kalau pun misalkan teman-teman mau diperbaiki untuk programnya juga bisa nanti saya bantu untuk perbaiki programnya ya teman-teman nah jadi cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kapasitotex bye bye